Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa TVRI Bungkulu Selamat pagi Agnes Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat sayang Alhamdulillah sehat Ini kata Bunda tadi ya sebelum on air Beliau ini hari ini datang ke TVRI meet up sama teman-teman ya Emang dulunya pernah ngisi acara di sini Bunda? Ya, pertama sekali TVRI Ada TVRI di TVRI lokal ya Ya kita lah yang ngisi acara-acara di TVRI Oke, jadi mungkin sembari meet up juga ya sama teman-teman lama Iya, tembok kangen Nah Bunda ini kan sebagai pelestari permainan tradisional Kenapa sih Bund pengen mengangkat terkait dengan permainan tradisional ini Bund? Karena saya melihat bahwa permainan tradisional itu sebuah permainan yang sangat asik sekali Dan juga di dalam permainan itu ada pelbagai macam pesan Ataupun hikmah yang diangkat Sebuah, pokoknya banyak sekali yang kita petik dari permainan itu Jadi, dan sesuai dengan perjalannya canggihnya teknologi Saya melihat anak-anak sekarang dari tahun berapa ya Mereka tidak mengenal lagi permainan makdang Kalau kami dulu, permainan kami masih kecil gitu Mereka lupa atau mereka tidak tahu sama sekali Mungkin karena mereka asik dengan dunia teknologi gitu Karena permainan sekarang sudah ada di mana-mana Di game, mereka hanya lebih cendung ke game gitu Jadi, Bunda merasa sangat sebagai orang tua Sangat sedih sekali, padahal permainan tradisinya itu asik loh Asik ya Bund? Iya, mungkin aku pun juga tidak tahu lagi ya Karena permainan tradisional itu seperti apa gitu kan Karena dahulu kita tahunya cuma lompat kodo mungkin Main kering dan sebagainya Sebenarnya untuk permainan tradisional di Bengkulu ini ada banyak ya Bund? Iya, banyak sekali Kalau seperti lompat kodo itu permainan nasional Dan saya mengharap juga permainan Bengkulu itu ke nasional juga sih Pernah kita bawa waktu itu di Surakarta permainan tradisi Ya tahun 2012, tidak salah ya di Surakarta Kita mengangkat permainan tradisi Ya mengharap sekali permainan tradisional Profisi Bengkulu ini booming ke nasional Kayak lompat kodo Nah itu padahal permainannya tidak jauh-jauh beda sih dengan permainan-permainan tradisi Perbedaannya itu bahasa Terus trik permainannya Itu saja bedanya Mungkin sudah dimodifikasi Mungkin akhirnya makanya itu ada lompat kodo dan juga sebagainya Iya Kalau Bunda sendiri sebagai pelestari permainan tradisionalnya sudah berapa lama Bund? Saya mulai melestarikan tradisi ini sejak tahun 2009 ya Waktu itu saya bersamaan anak-anak sanggar saya Kebetulan sanggar saya sanggar anak Lewat mereka Saya mengajak mereka untuk mengenal Ini loh permainan tradisi yang sangat asik Ternyata mereka asik Itu pertama kali itu permainan gotri ala gotri Tidak salah TVRI juga pernah mengangkatnya Itu di acara apa ya acara Acara anak ya apa ya judulnya Gautri ala gotri Itu ada bahasa ada penyanyiannya juga Iya Gak cuman permainan Iya Mereka bernyanyi gotri ala gotri Nagosari riri Aku mungkin sudah asik banget yang gak tahu mungkin ya Iya Maka gotri ala gotri Nagosari riri Tul awali tanjung katung selendang elo elo Menjadi kodok Yang menjadi kodok itu yang nutup Yang apa Yang dihukum gak gitu Itu kita permainannya profitinya batu Ya pokoknya asik permainan tradisi Cara yang sekali anak sekarang Mungkin mereka Sudah mulai tidak tahu ya Ya itu saya merasa bukan anak-anaknya yang salah Pelaku apa ya Orang tuanya juga mungkin Mereka asik dengan Ya sesuai dengan teknologi sekarang Mungkin kurang melestarikan juga ya Dan juga memperkenalkan dari anak-anak mereka Mereka akhirnya lambat laun ya pun Nah itu kan di 2009 ya bunda Ya sudah lambat sekali ya Agnes tuh lahir tahun 1999 itu pun sudah Mungkin permainan tradisional sudah mulai punah ya Agnes pun sampai mungkin gak tahu Sebenarnya permainan tradisional itu apa aja gitu kan Iya banyak pemainan bungku Sekarang bati memang sudah seperti itu ya bunda ya Banyak sekali pemainan bungku ya bunda Sayang kalau tahu tidak mengenalnya Apa aja bund permainan tradisional bungku lo bunda Yang mungkin terkenal nih bunda ya Kalau kami ada calabur Ada gotri ala gotri Ada sembarlakon Ada suru kain Ada pelak babi Ada apa Apa inggo-inggo Banyak ya Ya banyak Tapi itu kan setiap daerah berbeda-beda tentunya ya Pemainan tradisionalnya ya Ya kalau saya mengangkat tari apa Pemainan tradisional ini Saya bumbui dengan dialog Dengan apa Dengan pantun gitu Jadi anak itu lebih asik bermainnya Sudah dimodifikasi ya Iya Sekarang ya Berarti bunda sendiri sekarang pun Banyak kegiatan ya untuk melestarikan permainan tradisional Sampai saat ini ya bunda Sampai saat ini Berusaha untuk diulang tahun provinsi bungku lo Saya ingin mengadakan lomba Pemainan tradisi bersama kawan-kawan Di kebudayaan Itu salah satu rencana saya Nanti ya banyak coming soon Di hut Kata bungku nanti ya Oke Kalau bunda sendiri pun Ini ada komunitasnya bun Komunitas pelestari Budaya mungkin Dan disitanya juga ada budaya Mungkin juga tradisional Terus juga mungkin termasuk dari permainan tradisional Ada bunda Kita bersatu di satu grup Tentang seni kebudayaan Sepopisi bungku lo Itu penyatu-satu kupea Disitu kita saling Bicara tentang Oh ini loh Karya melukis Membati Juga seperti saya ya Di bidang Pemainan Saling sharing ya Ada kegiatannya enggak bun Dari komunitas itu sendiri Itu namanya apa bun Persatuan seni budaya Seniman provinsi bungkulu Persatuan seni budaya provinsi bungkulu Kegiatannya apa aja dah bung Kegiatan kita ya kita saling sharing Ada Sekarang mereka lagi ngangkat tentang kain besure Terus kita saling sharing Kalau bunda sih baru perencanaan nih Mau bangkit Mau ngangkat Permainan tradisi Jadi kita saling dukung Terus nanti kita buat senitia Adakan lomba Gimana responnya Kita saling dukung Seperti itu Tapi kalau untuk Tokoh pelestari Permainan tradisional Di bungkulu ini Banyak enggak bun Seperti bunda ini Banyak sih Kawan-kawan Seperti di TPI Ada Das juga Itu salah satu Yang menyukai Tradisi Ada Pak Das Ada Pak Jamaris juga Mereka ya sangat suka Banyak Yang apa Tokoh-tokoh yang sangat Peduli dengan tradisional Provisi bungkulu Ya kebetulan memang bunda itu Orang yang agak sedikit gesit Jadi agak sedikit dikenal itu Ya Mak Yus Karena Mak Yus kan Mak Yus Mak Dang Mak Dang, Mak Yus terkenalnya Oke bunda kita jeda dulu Nanti kita bahas lagi nih Terkait dengan tema kita Yaitu Meniti permainan tradisional Pemirsa Kami akan kembali Setelah jeda pariwara Berikut ini Terima kasih